apapun keadaan kita apapun tekanan kita hadapi apapun salib yang kita pikul saat ini apapun masalah yang kita bawa saat ini Tuhan Yesus selalu ada buat kita Tuhan Yesus tidak pergi, Tuhan Yesus tidak membiarkan buat kita semua Halo buat teman-teman semuanya luar biasa saat ini saya bisa ada disini, saya bergabung di program ini semua karena kesempatan dari Tuhan yang Tuhan berikan untuk saya bersaksi buat teman-teman semuanya perkenalkan nama saya Sri Indayani saya biasa dipanggil Indah saya anak nomor satu dari dua bersaudara kehidupan keluarga saya basicnya antara Kristen papa saya Kristen mama saya Muslim dalam kehidupan mengikuti dua keyakinan papa dan mama waktu sebelum saya mengenal Yesus saya seorang Muslim sampai saya bilang sama mama sama papa saya bilang waktu itu kok mama sama papa berbeda gitu terus saya harus ikut mana saya bilang gitu waktu saya masih kecil kemudian semakin saya bertumbuh bertumbuh saya akhirnya mengikuti agama dari mama saya seorang Muslim saya mengikuti ajaran Muslim saya sholat saya ngaji bahkan waktu di TK pun saya ikut pengajian ikut les ngaji saya ikut dan saya jalannya semuanya sesuai dengan aturan agama Muslim waktu itu kemudian setelah saya TK saya Muslim SD pun saya Muslim tetapi setelah saya masuk SD saya masuk SD saya dimasukkan sama papa saya di sekolah katolik waktu SD saya masuk sekolah katolik dan barulah saya mengenal wajah Tuhan Yesus saya mengenal wajah Tuhan Yesus dari foto-foto di kelas dari kantor guru saya melihat gambar Yesus Tuhan Yesus saya juga melihat talib saya melihat gambar Bunda Maria karena saya di sekolah katolik singkat-singkat waktu SD saya masih biasa saya tetap menjalankan rutinitas saya sebagai Muslimah lalu setelah saya SMP SMP itu biasanya keingin tahuannya besar ingin tahu Yesus itu siapa Yesus itu apa Yesus itu kok tangannya berlubang Yesus itu kok matinya di sang lift saya ingin tahu dan kebetulan waktu SMP itu guru saya mulai memperkenalkan tentang pengajaran agama tentang sin-sinnah Tuhan Yesus disitu baru saya mengerti siapa itu Tuhan Yesus singkat cerita saya mengerti saya mulai dengar suka dengar dengar lagu rohani saya mendengar lagu-lagu rohani mengikuti saya catat lirik-liriknya karena saya menyukai lagu-lagu itu lalu singkatnya saya coba tanya sama papa saya yang Kristen saya tanya apa gereja yang bagus gimana saya tanya begitu sama papa saya papa saya waktu itu gerejanya di GPIB dan saya diajak ke GPIB waktu itu sama papa saya pertama kali saya masuk gereja itu GPIB di daerah Jakarta Pusat lalu setelah saya masuk gereja itu esokan harinya saya terus bertanya saya terus menyukai lagu-lagu rohani saya terus menyanyikan lagu-lagu rohani saya menyukai sangat menyukai gak lama kemudian saya berkata dalam hati saya Tuhan Yesus itu bisa keluar gak ya Tuhan Yesus itu bisa datang gak ya saya bilang begitu dalam posisi saya keadaan saya masih anak-anak waktu itu berumur sekitar 10 sampai 11 tahun saya minta saya mau ketemu Tuhan Yesus saya bilang saya mau ketemu Tuhan Yesus lalu singkatnya saya berdoa berdoa waktu itu saya berdoa di kamar saya diam saya termenung tiba-tiba setelah saya termenung saya sambil menyanyikan lagu rohani saya termenung tiba-tiba ada ada cahaya terang cahaya terang datang menemui saya di depan mata saya persis dan setelah cahaya itu menyinari seisi kamar saya seisi ruangan saya cahaya itu terang sekali tampaklah sosok yang menurut saya itu luar biasa terangnya luar biasa wajahnya berseri-seri wajahnya suka cita saya melihat di situ dan teringatlah saya kepada gambar-gambar yang saya lihat di sekolah saya dan saya bilang apa iya itu Tuhan Yesus apa iya itu Tuhan Yesus saya bilang begitu lalu tidak lama Tuhan Yesus datang di depan saya bahkan dia datang bersama dua orang malaikat dia datang menemui saya di depan mata saya persis di depan mata saya lalu tanpa dia berkata-kata dia hanya mengulurkan satu buah buku buku yang tebal dan besar ukurannya besar seperti kamus bahasa Indonesia yang hard covernya tebal itu saya diberikan buku itu awalnya saya tidak tahu itu buku apa karena saya belum pernah lihat itu buku apa lalu Tuhan Yesus memberikan saya buku itu dan saya menerima buku itu ketika saya melihat menerima buku itu buku itu bertuliskan Alkitab disitu baru saya menerima Alkitab itu lalu setelah saya menerima Tuhan Yesus tersenyum kepada saya Tuhan Yesus tersenyum hanya tersenyum tanpa berkata apapun hanya tersenyum dia cuman senyuman itu sampai saat ini masih saya rasakan suka cita sekali damai sekali saya melihat senyuman itu sampai kemudian Tuhan Yesus tersenyum dan dia membalikan badannya kembali dan dia meninggalkan saya lagi dan disitu kembali saya berada dalam posisi saya dan masih memegang Alkitab memegang Injil itu dan cahaya di ruangan saya itu sudah seperti semula pada saat itu saya bangun saya bingung saya mencari gambar Tuhan Yesus di buku dan saya baru percaya kalau itu benar-benar Tuhan Yesus datang buat saya dan saya percaya bukan bukan kuat sebetulan gitu Tuhan Yesus ada kok Tuhan Yesus ada padahal selama ini saya bilang saya mau ketemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengabulkan waktu saat itu dia datang di dalam saya dan dia memberikan saya Injil itu pas saya bangun saya mencari Injil itu ternyata tidak ada saya tidak dapat Injil itu tapi saya masih ingat itu tulisannya bernama Alkitab lalu besoknya saya meminta papa saya memberikan saya Alkitab yang besar dan saya membacanya next setelah saya membaca saya makin rindu rindu dan rindu terus membaca firman nyanyi lagu rohani sampai lalu saya bilang sama papa pak di dekat rumah sini ada tidak pagreja karena saya mau ke gereja sendiri saya masuk sekolah minggu saya bilang begitu sama papa saya saya masuk sekolah minggu pak bapak saya bilang ada gereja sebetulnya tidak jauh dari rindu papa dulu akhirnya saya rajin saya pergi sekolah minggu dan saya disitu walaupun saya masih kecil waktu itu tapi saya ingat banget bagaimana saya begitu semangatnya saya bangun saya langsung mengajar kitab saya saya langsung pergi ke gereja dan disitu saya juga melayani Tuhan dengan bawa kolektan saya sudah diajarkan untuk membawa kolektan untuk melayani dari kolektan dan singkatnya lagi setelah saya rajin sekolah minggu gitu papa saya memberikan saya dia bilang indah sudah waktunya kamu dibaptis kalau kamu memang benar-benar ingin ikut menjadi Kristen dibaptis apa itu dibaptis aku bilang begitu orang Kristen kalau belum dibaptis belum afdol kata papa lalu ya sudah akhirnya saya dibaptis waktu saya kelas 3 SMP dan waktu itu karena gereja papa saya GBIB jadi saya masih dibaptis percik waktu itu lalu setelah saya baktis percik saya semakin lagi menikut Tuhan menikut Tuhan Yesus saya semakin tindu sampai kemudian saya beranjak SMA dan waktu SMA saya terus melayani Tuhan puji Tuhan saya terus melayani Tuhan saya terus cari tempat ibadah saya terus rindu untuk melayani Tuhan saya pengen lebih terus lagi mengejar Tuhan sampai akhirnya saya waktu SMA saya kembali Tuhan percayakan melayani Tuhan saya bergabung di gereja battle Indonesia dari situ puji Tuhan kata-kata rohani saya memperkenalkan lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus kata-kata rohani saya lebih memberikan saya lagi kekuatan motivasi kenapa kita harus mengikut Yesus apa yang akan kita dapat saat kita mengikut Yesus apa yang kita rasa saat kita menemukan Kristus dalam hidup kita waktu SMA itu semakin saya memperdalam semakin memperdalam dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali di baptis yaitu baptislam puji Tuhan saya sudah di baptis kecik saya di baptislam dan semenjak di baptislam Tuhan Yesus terus berkarya buat saya Tuhan Yesus terus ada buat saya Tuhan Yesus terus ada mendampingi saya sampai saat ini Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya disitu saya merasa oh ternyata dulu saya waktu kecil saya tidak punya saya belum kenal Yesus saya hidup saya hanya sekedar begitu-begitu saja begitu juga dengan kedua orang tua saya terutama mama saya yang masih muslim saya juga melihat kehidupannya masih begitu-begitu saja waktu itu kan masih belum percaya Tuhan gitu puji Tuhan terus saya melayani Tuhan melayani Tuhan terus merindu sama Tuhan akhirnya saya menikah juga di GBI dan saya diberkati di GBI dan saya luar biasa bersyukur karena Tuhan Yesus terus ada buat saya Tuhan Yesus sudah pernah meninggalkan saya apapun yang saya hadapi Tuhan Yesus selalu ada buat saya sampai kemudian setelah saya menikah saya menikah di gereja tahun 2012 saya menikah di GBI saya mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan setelah saya menikah saya pernah mengalami down saya mengalami kemunduran saya mengalami kemunduran karena waktu itu saya berada dalam zona yang nyaman emang benar kata Firman zona yang nyaman itu menjatuhkan kita setelah saya menikah saya ternyata bukan semakin dekat dengan Tuhan malah saya mencoba untuk jauh dari Tuhan saya tidak pernah ke gereja saya tidak pernah saat teduh saya tidak pernah apalagi melayani Tuhan saya tidak pernah setelah menikah dan saya merasa waktu itu hidup saya lagi nyaman-nyaman saja saya merasa hidup saya tidak butuh Tuhan jadi saya jalanin hidup saya yang saat itu sedang nyaman sedang enak tidak ada masalah tidak ada problema tidak ada kekurangan apapun sampai akhirnya kembali lagi saya diingatkan Tuhan Yesus mengingatkan saya lagi saya akhirnya saya terpuruk dan Tuhan Yesus terguruh saya saya terpuruk dan saya merasa memang saya tidak pernah saya tidak bisa jauh dari itu memang saat saya mencoba saya mampu dengan kekuatan saya 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 tidak mampu kalau tanpa Tuhan Yesus saya tidak mampu tanpa Tuhan Yesus apapun yang kita aku punya apapun yang aku punya sepertinya sia-sia tampak cuma sekedar sekedar lalu kesenangan kesenangan yang lalu kesenangan yang lalu ke sana selanjutnya aku mengalami kesepian aku mengalami tidak suka-suka aku mengalami apa aja merasa kurang apa aja aku tidak bersyukur dengan apa yang aku miliki next kemudian setelah Tuhan tubur saya lewat setiap masalah yang datang dalam hidup saya Tuhan tubur saya Tuhan tubur saya sampai saya kembali kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya bahkan saat saya tidak setia Tuhan Yesus tetap setia saat saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa maka saya berpikir maka saya pindah lagi ke muslim karena keluarga saya kebetulan banyak yang muslim saya sempat berpikir waktu itu ingin masuk muslim lagi saya ingin sholat lagi saya ingin ini lagi itulah sampai saya berpikir seperti itu karena waktu itu saya tidak ada suka cita sama sekali waktu itu waktu saya berada dalam pergumulan saya tapi Tuhan terus ingatkan saya kalau tanpa dia saya tidak berhati tanpa dia saya tidak kuat jadi itulah kehidupan saya dari saya TK SD SMP SMA saya benar-benar sungguh sungguh melayani Tuhan saya menikah di dalam Tuhan dan sampai saat ini saya mengalami bujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya bujizat demi bujizat Tuhan nyatakan dalam hidup saya apa yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan buat saya apa yang tidak pernah saya bayangkan Tuhan sediakan buat saya walaupun itu harus saya hadapi dengan berbagai tekanan dengan berbagai sekuas yang tidak menyenangkan tetapi Tuhan pasti saya terkuatkan selalu dan saya juga mau sampaikan kepada teman-teman kalau bukan suatu kebetulan saya ada betaksi di sini Tuhan Yesus ingatkan saya lagi kalau Tuhan Yesus pernah datang buat saya dan saya kembali diingatkan dulu kemarin dan sampai saat ini Tuhan Yesus selalu bersama dengan saya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya Tuhan Yesus selalu setia sama saya apapun tidak ada yang saat ini saya hadapi bahkan saya saat ini sedang bergumul dengan permasalahan saya yang bisa dibilang saya tidak mampu lagi saya tidak buat lagi begitu banyak pertanian dari orang tua dari teman-teman dari suami sekalipun begitu banyak pertanian tentang rumah tangga saya tetapi saya percaya kalau dulu Tuhan Yesus pernah datang dalam hidup saya menyelamatkan saya memberikan saya sukacita dan saya percaya melalui program ini saya kembali diingatkan saya kembali diberkati bahwa Tuhan Yesus ada selalu buat saya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya kalau dulu pun saya belum mengenali dan sampai saya pernah meninggalkan mau meninggalkan dia dia tetap setia ada buat saya dengan saya begitu banyak mujizat waktu saya melahirkan Tuhan Yesus sediakan apa yang saya butuhkan dengan biaya lahiran yang luar biasa yang saya sempat berpikir mustahil saya mendapatkan uang sebanyak itu untuk biaya operasi saya operasi anak saya rasanya mustahil saya mendapatkan biaya sebesar itu tapi Tuhan sediakan semuanya itu Tuhan tidak biarkan saya mengemis kemana mengemis kemana-mana meminta pinjaman tapi Tuhan Yesus sediakan semuanya tepat pada waktunya setelah itu juga dengan mujizat mujizat lain yang datang dalam hidup saya yang saat ini terutama saya sedang bergumul untuk rumah tangga saya saya percaya juga mujizat dari Tuhan pasti terjadi dalam rumah tangga saya saya percaya Tuhan Yesus juga tidak akan pernah meninggalkan saya walaupun saat ini suami saya sedang tidak ada bersama dengan saya sedang mengalami bermaaf masalah dengan rumah tangga kami tapi kami tapi aku percaya apa yang sudah terikat di bumi pasti terikat di surga dan aku percaya Tuhan Yesus akan membuat sesuatu ini indah pada waktu ini bahwa demikian mungkin sekian pesaksian saya saya mau ingatkan sama teman-teman kalau Tuhan Yesus tidak pernah berubah Tuhan Yesus selalu ada buat kita apapun keadaan kita apapun tekanan kita hadapi apapun salib yang kita pikul saat ini apapun masalah yang kita bawa saat ini Tuhan Yesus selalu ada buat kita Tuhan Yesus tidak pergi Tuhan Yesus tidak membiarkan buat kita semua terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua biar pesaksian saya boleh menjadi berkat boleh menjadi kekuatan buat teman-teman yang saat ini sedang dalam keadaan lemah yang saat ini sedang dalam keadaan dalam titik terendah kita-kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita dasyat Tuhan Yesus kita luar biasa dia sanggup memulihkan kita apapun keadaan kita saat ini terima kasih Tuhan Yesus